Intro Assalamualaikum, halo semangat pagi Besti Super ID yang Superbest Senang sekali saya Rudy Sukmana dapat kembali dengan Anda semua Dalam acara wawancara spesial Surah Pemerintah TV Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Besti Super Berbincang dengan seorang penyusaha perbankan Beliau adalah Setar Mini, Direktur Utama Bank Kekreditan Pakliat Daerah Bujo Negeri Selamat pagi Ibu Setar Mini, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Bagaimana kabarnya di Bujo Negeri, Sertang Bu? Ya, mungkin sama dengan Indonesia pada umumnya Cuacanya lagi panas Pak Tapi Alhamdulillah semuanya sehat Justru dengan panas mudah-mudahan Omikronnya sudah tidak ada lagi nih Ibu, izinkan kami untuk langsung menanyakan beberapa hal yang ingin diketahui Terutama oleh para Besti Super ID di Surah Pemerintah TV Seperti kita ketahui Ibu, BPR saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan Salah satunya adanya teknologi informatika Yang terus bergerak dan menyimpul seluruh sendi bisnis termasuk perbankan Lalu bagaimanakah Anda memandang ancaman dan peluang yang ada dari perkembangan teknologi tersebut Bagi bisnis BPR khususnya BPR Bojo Negeri Silahkan Ibu Terima kasih Pada hari ini saya merasa bahagia diberikan kesempatan oleh suara pemerintah Untuk melakukan pemancara meskipun hanya melalui Zoom Dan mudah-mudahan ini nanti bisa memperoleh sesuatu yang bisa ditindaklanjuti berikutnya Yang untuk perkembangan BPR khususnya untuk BPR Bank Daerah Bojo Negoro Kita dari Bank Daerah Bojo Negoro dalam menyikapi adanya Bisa kita istilahkan digitalisasi ya Bahwa semua perbankan sekarang ini harus mau tidak mau melakukan digitalisasi Termasuk juga BPR Bank Daerah Bojo Negoro Jadi kami menganggap bahwa perkembangan teknologi yang saat ini ada Itu bukan suatu ancaman tapi merupakan satu peluang Ini kan hanya cara sudut pandang aja buat kita Apakah ini merupakan peluang atau tantangan Kalau kita menganggap ini suatu peluang maka itu akan menjadi suatu peluang Dalam menyikapi adanya perkembangan teknologi saat ini Kita tentunya bagi bank-bank besar itu bukan suatu masalah yang besar Tapi bagi kami tentunya harus pandai-pandai Untuk menyikapi hal terhadap teknologi informasi ini Untuk BPR Bank Daerah Bojo Negoro kami tentunya tidak bisa bekerja sendiri Kami berkolaborasi dengan bank-bank umum dengan vendor-vendor Yang menyediakan teknologi informasi yang dapat mempermudah Atau kita memberikan pelayanan yang lebih kepada nasabah Jadi dengan adanya turbulensi digitalisasi di dunia perbankan Bagi kami bukan merupakan suatu tantangan yang tidak bisa kita atasi Tapi ini juga kami anggap merupakan suatu peluang Jadi lebih mendekatkan kami kepada nasabah Contohnya saat ini kita lagi mengembangkan mobile banking Dan sudah dalam taraf uji coba Nah ini membuat nasabah-nasabah kami menjadi lebih tertarik Dengan Bandara Bojo Negoro Karena setiap saat mereka bisa mengupdate Apa yang sudah mereka lakukan itu Apakah sudah terintegrasi dengan BPR Contoh misalkan mereka melakukan transfer pembayaran untuk kredit Nah pada saat yang sama dia juga sudah bisa ngecek Apakah kreditnya itu outstandingnya sudah berkurang Nah ini sangat mempermudah dari nasabah-nasabah kita Untuk mengetahui memastikan kreditnya atau tabungannya Atau bahkan depositonya aman di Bandara Bojo Negoro Jadi setiap saat mereka bisa ecek Nah kemudian untuk lalu lintas pembayaran Kami bekerjasama dengan bank-bank umum Dengan memberikan virtual account Jadi nasabah kita setiap nasabah mempunyai virtual account Baik dengan kita Bank Mandiri Bank BNI, Bank Jatim, Bank Daerah Atau dengan BRI Nah berarti kita berkolaborasi Kalau kita mengadakan teknologi informasi sendiri Tentunya kita tidak bisa Jadi kami berkolaborasi dengan bank-bank besar Yang sudah menyediakan teknologi informasi yang cukup canggih Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Kita tahu Bu, saat ini sedang ramainya Yang kita namakan finansial teknologi Bu ya Atau fintech Bu Nah lalu bagaimana Anda memandang hal tersebut Terutama pengaruhnya cerita keberadaan BPR Bojo Negoro Terima kasih Terima kasih Saat ini memang di Indonesia lagi ada fenomena fintech Dan kami juga mempelajari itu Pak Artinya fenomena fintech itu sebenarnya adalah ceruk Ceruk yang dulu belum bisa terlayani oleh bank Jadi nasabah itu pengennya cepat Dia tidak memandang harganya itu berapa Yang penting dia cepat untuk mendapatkan dana Dalam hal kegiatan operasionalnya Nah pada awal-awal mungkin perbankan juga agak gagap Pak ya Dalam menghadapi fenomena fintech Kemudian di kemudian hari Kami mencoba untuk melakukan kerjasama dengan fintech Dan Alhamdulillah itu ditanggapi dengan baik oleh fintech Nah jadi kami menganggap fintech itu juga bukan ancaman Pak Tapi justru sekarang ini mempermudah BPR Untuk istilahnya itu memilih ya Memilih calon-calon borower yang berkualitas Berdasarkan payer yang diajukan Jadi kami membiayai banyak Sementara ini kita membiayai adalah invoice financing Jadi disini faktor dari payernya itu sangat berpengaruh Nah kami memandang fintech Itu justru lebih banyak membantu bank Kenapa? Karena fintech itu memberikan nasabah-nasabah Yang kita bebas untuk memilih Apakah kita setuju setiap calendar atau membiayai Atau kita tidak setuju Dan dengan fintech kita juga memberikan suatu persyaratan-persyaratan tertentu Borower yang seperti apa yang bisa kita biayai Contoh misalkan kita bisa memilih Saya hanya mau membiayai borower di wilayah Bojonegoro Misalkan Atau di wilayah Surabaya dan lain sebagainya Yang kita anggap potensial untuk dibiayai Kemudian kita juga bisa memilih Saya misalkan BPR Bandara Bojonegoro Hanya mau membiayai untuk jangka waktu maksimal 4 bulan Atau 6 bulan Semua persyaratan itu diakomodir oleh fintech Dan semua yang masuk ke BPR adalah yang sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh BPR Nah ini sangat membantu marketingnya BPR Ibaratnya kita mempunyai marketing yang handal Dengan hanya memberikan di sekian persen dari bunga yang kita berikan Nah bagi Bojonegoro ini merupakan peluang yang luar biasa Kita ketahui bahwa untuk BPR Bandara Bojonegoro Untuk mungkin masalah lipiditas itu bukan masalah buat kami Karena dana pihak ketiga kita cukup Artinya pendanaan kita cukup sangat bagus Sehingga fintech-fintech ini kami manfaatkan Untuk mengoptimalkan dana-dana kita yang kemarin-kemarin masih Sebagian masih idle Dengan jangka waktu-jangka waktu yang sangat pendek Dua bulan, satu bulan, empat bulan Sehingga perputaran dari bisnis kami menjadi semakin kencang Tanpa harus dalam tanda kutip menambah tenaga kerja Menambah tenaga kerja Artinya kita sudah mempunyai marketing yang luar biasa handal Dari fintech ini Nah kita ketahui bahwa fintech sangat-sangat antusias Bekerja sama dengan bank karena mereka juga membutuhkan lender Mereka juga membutuhkan lender yang cepat Berbeda ketika fintech membuka file borowernya atau fast bidnya Itu untuk umum Misalkan dia membutuhkan pembiayaan 2M Nah itu ada sekian ratus borower dengan pembiayaan Misalkan borower lender A 1 juta, lender B 2 juta Kalau dengan bank kita untuk sampai dengan 2M bisa kita biayai langsung Sehingga dari fintech langsung ke kita, kita analisa Nah keuntungan dari kita bekerja sama dengan fintech Kita juga belajar bersama-sama Pak Jadi kami juga belajar Yang fintech pandang itu yang mana Jadi sebelum kami kerja sama dengan fintech Kami juga harus tahu Bagaimana sih cara pandang fintech terhadap calon borower ini Nah itu memberikan signal kepada kami Bahwa fintech tersebut cukup handal Dalam melihat calon borower Sehingga kami bisa memberikan penilaian dengan cepat Di BPR Bandara Bojonegoro kami sudah membentuk tim fintech Sehingga setiap penawaran dari fintech Itu bisa kami putuskan hanya dalam tempo maksimal 1,5 jam Itu sudah bisa kita putuskan Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Jadi fintech bagi kami bukan suatu hal yang menakutkan Justru merupakan satu sahabat yang bisa menaikkan performa dari BPR Bandara Bojonegoro Sudah berapa banyak ibu Fintech yang bekerjasama dengan BPR Bandara Bojonegoro saat ini? Saat ini ada Lima fintech Yang sudah bekerjasama dengan kami Ibu selain Berkolaborasi dengan Fintech Mungkin ada beberapa lagi antifisipasi dan kerobosan Yang dilakukan oleh BPR Bandara Bojonegoro Dalam menghadapi persaingan bisnis Seksenatimu berat Jadi kita di BPR Bandara Bojonegoro ini Alhamdulillah Pak Untuk kondisi perekonomian cukup kondosif Jadi fintech Fintech tetap kita gandeng Kita juga tidak menutup kemungkinan Untuk usaha-usaha lain yang prospek untuk dibiayai Jadi kami selain bekerjasama dengan fintech Kita juga bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar Yang kita biayai juga invoice-nya Nah ini lebih sangat aman juga Karena perusahaan besar tersebut bersedia untuk memberikan Agunan Jadi sehingga satu perusahaan itu mempunyai Plafon ya di kita Plafon sekian M Nah dia Para suppliernya dapat mengajukan pinjaman di kita Dijamin oleh perusahaan besar tersebut Sebagai company guarantee Nah ini kita sudah satu kali Satu tahun ini dan semuanya terselesaikan dengan baik Tepat pada waktunya Tidak ada yang menunggah satu pun Nah kemudian kami juga memanfaatkan fasilitas Virtual Con yang tadi di depan sudah kami sampaikan Untuk mempermudah Nasabah melakukan pembayaran atau transaksi Sehingga dapat mempermudah nasabah membayar Dimanapun dan kapanpun Nah kami juga sudah mempunyai produk Tapi belum kita launching Pak Masih dalam tahap untuk Apa Running ya Jadi masih dicoba Itu adalah yang kami beri nama Bojonegoro P Jadi hampir sama dengan Bupi Tapi kami membranding Daerah kami sendiri Pak Jadi ini harapannya adalah Kedepan Ini bisa menjadi brand dari Bojonegoro Karena kita BPR milik pemerintah Kalau kita membranding Daerah kita Harapannya tentunya Akan semakin banyak Nanti kolaborasi kami Dengan pemerintah daerah Nah sementara ini Kita sudah Akan melakukan pembayaran gaji Dari perangkat desa Jadi sejumlah 413 desa Dengan jumlah perangkat 4.000 sekian orang Nah itu melalui kami Ini tentunya akan berdampak pada Outstanding credit yang aman Kemudian Yang kedua Kita juga sudah diberikan Kepercayaan untuk Pembayaran dari Insentif RTNB Itu se-Kabupaten Bojonegoro Ini melalui Mobile banking kami Dan saya harapkan nanti Dari mobile banking Bisa ditransfer ke Bojonegoro P Untuk bertransaksi pembelian Baik untuk Pembayaran listrik PDAM Pembelian apapun Bisa dilakukan dengan Bojonegoro P Yang identitas dengan QRIS Kemudian Kami juga Ada kerjasama juga Dengan sekolah-sekolah Nantinya Karena kami akan Mendistribusikan Insentif Atau pembinaan Atlet Seluruh atlet Di Bojonegoro Ini sekitar 23 ribu Atlet Yang akan Diberikan Subsidi Oleh pemerintah Nanti melalui BPR Dengan memanfaatkan Fasilitas E-walletnya BPR Jadi itu Pak Mungkin sementara Jadi Dengan Bojonegoro P Ini kami harapkan Pintu masuk Kerjasama dengan Pemerintah Akan semakin Luas Karena seperti diketahui Pemerintah Bojonegoro ini Banyak memberikan Bantuan-bantuan sosial Termasuk Untuk Sarjana Jadi Di daerah kami Itu ada Ada program Satu desa Dua sarjana Nah ini dibiaya oleh Pemerintah Untuk Tugas akhir Dari sarjana Di masing-masing desa Ini semuanya Kami harapkan Bisa nantinya Melalui Bank daerah Bojongkong Mungkin itu Pak Kalau dari segi Penyakuran Itu Apa yang lebih Dominan Di Bantuan-bantuan 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 Jadi yang dominan Di Bantuan-bantuan Ini adalah Pertanian Karena Memang Di Bantuan-bantuan Ini adalah Lumbung Pangan Nasional Jadi kita Mempunyai Produk utama Di Bank Daerah Bojongkoro Ini adalah Beras Jadi pertanian Sawah Kemudian Yang kedua Adalah perdagangan Jadi pertanian Ini baik Padi Maupun Peternakan Itu masuk ke Sektor pertanian Di Bojongkoro Juga Pensuple Daging sapi Yang dulu Di Jawa Timur Itu nomor 2 Sekarang sudah Agak kurun Nomor 6 Ini mau Dinaikkan lagi Jadi untuk Osenik Kredit kami Yang paling besar Adalah di Pertanian Kemudian Perdagangan Kemudian Konstruksi Kemudian Baru Konsumtif Jadi konsumtif kami Itu hanya 30 Sekian persen Yang produktif Adalah 70 persen Untuk Komposisi Pinjaman Di BPR Bandara Konsumtif Ini Kalau dari Segi NPL Perfomance Lawnnya Bagaimana Buka Sekarang Di BPR Alhamdulillah Untuk posisi Akhir Desember Kemarin Kita NPL 2,6 Jadi Ini Masih Kami Upayakan Untuk Bisa Turun Tapi Alhamdulillah Ini Sudah Cukup Baik Untuk NPL Yang sekian Masih Di bawah Rata-rata BPR Pada Umumnya Lantas Untuk Mengatasi Kendala-kendala Dalam hal NPL Bagaimana Bu Yang dilakukan DPR Bajimogoro Maaf Agak Terputus Untuk Menang Saya Ulangi Untuk Mengatasi Kendala-kendala Tersebut Apa Saja Bu Yang Sudah Dilakukan Lakas Service Apa Remedial Yang Sudah Mempunyai Program Kerja Jadi Seluruh Kredit Yang Bermasalah Sudah Dipetakan Dan Cara Penanganannya Sudah Kita Kondisikan Jadi Artinya Penanganannya Sudah Terfokus Mana Yang Bisa Dilakukan Untuk Bugatan Kepengadilan Mana Yang Harus Ditageh Mana Yang Harus Di Dan Sebagainya Itu Sudah Kita Pisahkan Jadi Kita Sudah Tahu Persis Sia Mau Diapakan Atau Kelompok B Mau Diapakan Itu Sangat Membantu Tim Remedial Kita Dalam Melakukan Tugas Jadi Tim Remedial Itu Dipantau Langsung Oleh Direksi Kenapa Karena Mereka Tidak Mungkin Membuat Harus Dibimbing Untuk Membuat Strategi Penanganan NPL Yang Efektif Dan Efisien Kami Juga Meng-hire Dari Profesional Jadi Dari Pengacara Untuk Memberikan Somasi Memberikan Panggilan-panggilan Dan ini Sangat efektif Dilakukan Di Bojantung Mungkin Itu Pak Kedepannya Mungkin Ada Rencana Kedepan Mungkin Ada Ekstansi Kebukaan Kantor-kantor Baru Atau Yang BPR Bojantung Jadi Kalau Rencana BPR Kedepan Tentunya Kita Akan Fokus Kepada Penguatan Intern Di sini Adalah SDM Dan IT Sarana Dan Rasarana Itu juga Akan Fokus Kita Kedepan Karena Persaingan Di depan Ini Tidak Semakin Mudah Tapi Semakin Tinggi Kemudian Sarana Sarana Ini Sarana Infrastruktur Yang Kita Bangun Saat Ini Termasuk Penguatan Di SDM Itu Harapan Saya Tentunya Akan Menjadi Mempercepat Akselerasi Nasabah Kepada Kami Mempercepat Pelayanan Sehingga Kepuasan Nasabah Itu Bisa Kita Tingkatkan Dan Pada Akhirnya Kita Bisa Memenangkan Suatu Persaingan Nah Kemudian Langkah Langkah Kami Kedepan Tentunya Kita Akan Kolaborasi Mempererat Kolaborasi Dengan Berbagai Sektor Baik Dengan Pemerintah Dengan Bank-bank Lain Dengan BPR BPR Lain Jadi Kami Saat Ini Sudah Mulai Bergerak Untuk Melakukan Sindikasi Dengan BPR BPR Lain Khusususnya BPR BPR Milik Pemerintah Daerah Sesama Kami Karena Itu Lebih Mudah Karena Sudut Pandang Tujuan Kami Insyaallah Bumukin Dimana Kita Tujuan Utama Kami Adalah Menggerakkan Perekonomian Di daerah Kami Dan Yang Yang Paling Penting Adalah Memberikan Kontribusi Kepada Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Memberikan Sumbangan PAD Kepada Pendapatan Asli Daerah Kepada Pemerintah Daerah Jadi Langkah Kami Kedepan Ada Penguatan Di Intern Baik IT Sumber Daya Manusia Sarana Prasarana Yang pada Akhirnya Nanti Akan Mempercepat Dari Bisnis kami Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Memberikan Kepuasan Yang Insyaallah Akan Memperbaiki Gereja Secara Otomatis Bisa Memperbaiki Gereja Dari BPR Pandara Itu Mungkin Bapak Terakhir Sebentar lagi Kami Dari Suara Pemerintah Akan Mengadakan Program Indonesia DPR 2022 Mungkin Ada Saran Dan Harapan Program Sebelum Ya Saya Melihat Bahwa Pelaksanaan Top Brand World Yang Dilakukan Suara Pemerintah Ini Sudah Cukup Bagus Dan Kita Harapkan Nantinya Kedepannya Ini Akan Lebih Bisa Membranding BPR Atau Perbankan Yang Masuk Di Dalam Top Brand Sehingga Penghargaan Ini Tidak Hanya Sekedar Suatu Penghargaan Mungkin Ini Perlu Karena Suara Pemerintah Mempunyai Jaringan Di Dalam Untuk Penyebaran Suatu Informasi Ini Kami Harapkan Dengan Adanya Top Brand Yang Diadakan Suara Pemerintah Ini Bisa Menambah Kita Menambah Dunia Industri Industri BPR Kita Ini Semakin Dikenal Oleh Masyarakat Puas Khususnya Di Daerah Kami Masing-masing Dan Umumnya Adalah Di Seluruh Indonesia Kenapa Demikian Karena Dengan Adanya Teknologi Informasi Ini Sekat-Sekat Wilayah Sudah Tidak Ada Lagi Akan Lebih Baik Lagi Sehingga Lebih Akan Memperluas Jangkauan Atau Jaringan Dari DPR Maupun Lembaga Online Yang Mendapatkan Top Brand Dari Suara Pemerintah Terima Kasih Seperti Itu Baik Ibu Ibu Terima Kasih Telah Meluangkan Waktu Bersama Suara Pemerintah TV Mudah-mudahan Segala Informasi Yang Telah Anda Sampaikan Kepada Kami Dapat Bermanfaat Dan Menambah Kelawasan Kami Tentang Dika Berkreditan Rakyat Indonesia Baik Ibu Sehat Dan Sukses Selalu Untuk Anda Terima Kasih Besti Super ID Yang Super Best Demikian Wawancara Spesial Suara Pemerintah TV Kali Ini Saya Rudi Sukmana Tetap Semangat Dan Sampai Tiba